Maka penyidik menetapkan ataupun menaikkan status IBDOS dalam penyidikan kasus ini sebagai tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, Krim Kumpul dan Metod Jaya dan juga Bitpropam, dan juga sudah dilakukan gelar perkara yang baru saja tuntas, dari kemarin dilakukan dan hari ini sudah diputuskan hasil gelar perkara, maka penyidik menetapkan ataupun menaikkan status IBDOS dalam penyidikan kasus ini sebagai tersangka. Ada pun pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 351 dan atau 359 KVP. Ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Demikian dekan-dekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.